Pemirsa Muhammad Rahmadika yang berusia 20 tahun pemuda asal Benar Meriah ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Kampung Sukatani, Kejabatan Juli, Kabupaten Biran pada kamis 5 Desember 2024. Pemuda tersebut merupakan warga dari Kampung Bukit Muli, Kejabatan Timanggajah, Kabupaten Benar Meriah. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kabar meninggalnya, ini akan dilaporkan Rekan Bustami, jurnalis Tribun Kayu untuk Anda. Rekan Bustami silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabatnya saya mengatakan bahwa Kampung Bukit Muli, Seorang pemuda asal Kampung Bukit Muli, Kabupaten Benar Meriah, pada kamis 5 Desember 2024 kemarin ditemukan meninggal di aliran sungai Kampung Sukatani, Kejabatan Juli, Kabupaten Biran. Kampung Bukit Muli, Kabupaten Benar Meriah, Menurutnya korban, Bersama Muhammad Rahmadika, 35-20 tahun, bermula, dia berangkat bersama pamannya Wadiki, 35 tahun, dan juga warga desa tempat, tidak mencari ikan di aliran sungai wilayah PT Buang Kampung Bukit Muli, di meter 33 Kecamatan Juli, Kabupaten Benar Meriah. Dia bersama pamannya berangkat pada 4 Desember 2024 kemarin, sekitar pukul jam 9 pagi. Setelah sampainya di lokasi, korban bersama dengan pamannya langsung memasang jalan ikan di aliran sungai. Namun, setelah beberapa jam di dalam sungai, kemudian pamannya menyuruh korban untuk masak di tempat perkemahan. Setelah itu, sekitar pukul jam 16.30 menyenangkuri. Sedangkan pamannya setelah menyuruh korban masak, ia masih di dalam sungai yang mengambil ikan yang telah terjerat di dalam jalan. Kemudian, tak lama setelah mengimilikan, pamannya juga kembali ke perkemahan. Namun, sampainya di sana, ia terkejut melihat bahwa korban sudah tidak ada di lokasi. Pamannya sempat mencari korban di seketara, namun tak kunjung ditemui. Tak hanya, pamannya pun melaporkan kejadian yang sebut ke keluarga korban yang ada di Jawa Tanda. Timang aja, baru bahwa korban sudah hilang. Dan pihak keluarga juga tiba di sana untuk menjadi korban. Namun, setelah dicari, korban tak kunjung ditunjukkan hingga semalaman. Barulah, kemarin, pada Kamis, korban ditemukan sekiranya pukul jam 6 pagi, sekiranya 15 meter dari tempat berkemahan. Korban ditemukan menyangkut di atas pohon, jadi di dalam sungai dengan polisi sudah tak bernyawa. Akhirnya, keluarga pun langsung mengambil korban dan dibawa ke Bukit Mas Lampang untuk di atas. Berdasarkan hasil atas bahwa korban tidak terkerasan. ditemukan korban. Pastikan memang korban ini diklaw karena terjatuh di kampung. Setelah itu, tiap warga pun langsung membawa pulang korban untuk dikebunikan di kampung halaman. Begitu warga ini semua yang dapat terleporkan dari tempat dan budak-budak. Baik, rekan Bustami, jurnalis Tribun Kayu atas laporan dari Anda. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.